Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Banyaknya spot foto menarik dan infrastruktur bercorak zaman kolonial Belanda yang terasa kental menjadi daya tarik utama yang terdapat pada tempat wisata ini. Tidak hanya dijadikan tempat berfoto, di sini juga sering diadakan banyak event-event besar seperti pusat budaya hingga konser musik yang menjadikan tempat ini semakin dikenal banyak orang. Di dalam gedung museum ini kita juga menemukan museum ini. Di sini kita diberlihatkan lebih mendalam tentang pabrik gula Colomadu. Dari awal pembangunan, jejak peresmian hingga sejarah distribusi gula di Indonesia pada jaman Belanda. Di sini kita diberlihatkan lebih mendalam tentang pabrik gula Colomadu. Dari awal pembangunan, jejak peresmian hingga sejarah distribusi gula di Indonesia pada jaman Belanda. Banyaknya barang peninggalan, miniatur hingga hologram membuat kita semakin tertarik untuk lebih mendalami sejarah pabrik gula di Indonesia. Setelah puas berjalan-jalan di museum, kita dapat beristirahat dan bersantai di kafe yang tersedia di Belanda Colomadu. Di sini juga terdapat pajak UMKM. Bagi kalian yang ingin membeli souvenir untuk dijadikan oleh-oleh dan dibawa pulang, bisa mampir ke pajak UMKM ini. Ya, perkenalkan nama saya Guru Krishna Aji, PSE Museum de Colomadu atau Marketing Museum de Colomadu. Kalau untuk kerjasama kita biasanya dengan beberapa hotel atau radio, tapi untuk tahun ini karena baru awal tahun kita belum ada kerjasama terbaru lagi. Seperti itu. Untuk sejarah Colomadu sendiri, dulu dibangun tahun 1861 oleh KGPAA Mangkun Negara 4 dan kita sempat berhenti atau tidak berproduksi lagi tahun 1997. Jadi, karena alih fungsi lahan dan bahan baku tebu, kita mangkrak atau terakhir beroperasi tahun 1997. Dari 1997 sampai 2016 kita mangkrak. Selama mangkrak itu sendiri tidak ada aktivitas sama sekali. Dan dari tahun 2016, dari Ibu Menteri BUMN, zaman dulu Ibu Rini, berpikiran untuk menjadikan museum ini sebagai museum. Atau pabrik gula ini sebagai museum dan jadilah museum ini dari 2017 sampai sekarang. Kalau untuk sistem perawatan dan bangunannya sendiri, sistemnya seperti biasa. Karena kita mungkin hanya dibersihkan saja. Untuk bangunannya sendiri mungkin ada pemugaran atau beberapa bangunan baru yang itu untuk penahan saja atau penumpang saja biar terlambah kuat. Untuk rancangan atau proyek besar untuk De Calomadu sendiri, itu tahun depan rencananya kita akan dibikinkan mau publik. Atau ada beberapa wahna baru atau hotel yang ada di sekitar sini. Jadi, untuk bersambung ke museum sendiri. Jadi, bisa nginep di hotel kami dan bisa lanjut ke museum kami untuk berwisatanya. Seperti itu. Nah, sekarang udah tau kan gimana seluk-beluk tempat wisata yang dulunya pabrik gula ini? Buat kalian yang lagi cari tempat wisata edukasi, yuk buruan ke sini! De Calomadu buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dengan tarif Rp30.000 sampai Rp40.000, kalian bisa belajar dan juga merasakan bagaimana mengunjungi tempat bersejarah zaman Belanda. Saya Azhara dan Cikal melaporkan.